Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini tengah menggelar jumpa pers terkait penahanan anggota Dewan dari fraksi PDI Perjuangan serta alasan penahanan Surya Darma Ali. Lengkapnya kita langsung bergabung ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Bukan yang sekarang, yang sebelumnya. Jadi gini, ini itu berkaitan dengan kegiatan bisnis di MMPT MMS ya. Enggak, itu belum ini. Ya itu memang seharusnya saya dapat informasi itu, tapi sekarang belum dapat. Nanti akan saya perbaiki itu. Kenapa? Pemberian ini terakhir, orang ditangkap. Nah iya, pemberian ini terakhir, orang ditangkap. Sebelumnya. Ini yang nanya yang mana? Maaf, suaranya dari sana. Ajan CK sudah pernah menjadi persahatan di setiap saat. Apakah nampak akan dibuka kembali kasusnya? Yang bersama dengan MMPT MMPT? Saya itu belum tahu ya kalau soal itu. Tapi yang pasti KPK tentu yang ditangani yang sekarang ini. Semoga MMS itu akibat. Sebelumnya bidang perusahaan yang apa-apa? Salah satunya adalah di bidang, salah satu ya, di bidang batu bara. Ini enggak apa-apa lah, saya eksplosif ya, enggak apa-apa. Sebelumnya ini enggak. Baiklah saya akan eksplosif bagi bara tadi ya. Salah satu. Ya salah satu aja cukup. Soalnya yang saya tahu ya bagi bara. Cukup ya? Saya kira semua-semua, saya kira sekarang semua-semua, KPK kembali setiap. Soal SDA, pertanyaannya apa? Yang pertama adalah hak setiap tersangka apabila dia keberatan untuk dilakukan penahanan. Nanti tentu ada berita acara penolakan penahanan biasanya. Itu tentu hak setiap tersangka. Tentu kita tidak bisa penolakan hukum kalau tersangkanya tidak mau ditahan, kemudian tidak bisa ditahan. Maka tidak ada yang bisa ditahan kalau begitu. Tentu paham ya. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Ya jadi gini. Kerugian negara itu secara final sedang dihitung oleh PPKP. Sedang dihitung oleh PPKP. Kalau dikatakan tidak ada kerugian negara karena belum dihitung final tentu itu asumsi ya. Atau pendapat yang tidak benar. Dari awal ketika penyidik melakukan penyelidikan kemudian naik ke proses penyelidikan, tentu sudah ditemukan adanya dugaan kerugian negara. Tapi untuk bisa menghitung final harus dilakukan oleh apakah itu auditor negara, PPK, atau auditor pemerintah, dalam hal ini adalah PPKP. Nah dalam kasus Haji ini yang menghitung kerugian negara adalah PPKP. Memang belum selesai ya, final secara finalnya. Tapi itu kan tidak menyimpulkan bahwa tidak ada kerugian negara kan. Cuman belum final aja menghitungnya. Ini nanti mungkin yang dibawa ke proses pengadilan. Mas, ini kasus ini kan SDA sudah ditetapkan setahun yang lalu dan baru ditahan kali ini. Masal sangkahnya SDA salah satunya, jumlahnya itu kan 55, kayak satu-satu yang berubah penyertaan. Nah, sampai setahun ketika KPK sudah menjadi kasus ini, kayaknya belum ada persangka lain yang itu serta dalam pindah-pindah ini. Jadi apakah KPK segera menetapkan persangka baru setelah SDA ditahan? Nah, jadi kasus ini masih dikembangkan ya. Apakah ada kemungkinan pihak-pihak lain yang terlibat tentu tergantung dari hasil pengembangan. Memang benar, tadi disampaikan oleh Saudara Bili bahwa ada contoh pasal 55 ya. Ayat 1 ke 1 kawah pidana. Jadi kita lihat dulu nanti dalam proses pengembangan. Mas, kalau pasal 55 ya satu-satu kawah pidana itu kan berarti memang sudah ada penyertaan, tidak apa pelaku lain dalam pindah-pindah ini kan? Makanya KPK kemudian mengisahkakan dengan pasal itu. Ya, pengenaan pasal tentu berdasarkan dari bukti-bukti yang ada di penyidik. Kalau pertanyaannya apakah ada kemungkinan persangka baru, kemungkinan itu bisa saja sepanjang nanti dalam proses pengembangan penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup, yang kemudian disimpulkan ada pihak lain yang terlibat. Semua keterangan ya, disampaikan. Keterangan kepada penyidik tentu didalami. Kalau keterangan itu membutuhkan informasi lanjutan dari pihak-pihak lain, itu akan didalami juga. Saya kira cukup ya. Tiba-tiba ada statement kooperatif berkaitan dengan apa? Sudah diperiksa kan dia kooperatif berarti kan? Dia mau diperiksa kan kooperatif. Seorang tersangka itu punya hak ingkar ya. Itu saja? Cukup? Oh terus. Jadi, tersangka boleh tidak menjawab ya. Itu kan ininya tersangka. Jadi, definisi kooperatif dia datang itu berarti kooperatif. Dia mau menjelaskan datang dalam pemeriksaan itu berarti tersangkanya kooperatif. Anda baru saja menyaksikan keterangan pers yang disampaikan langsung oleh PLT Wakil Ketua KPK Johan Budi dari Gedung KPK Jakarta yang tadi di mana Johan Budi sempat menyebutkan terkait dengan perkembangan kasus korupsi dana haji yang melibatkan Surya Dharma Ali dan juga alasan penahanan mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali. Terima kasih.